Saya rasanya kok kurang pas, kurang tepat mengenai kebijakan ini. Dari segi tentunya bisnis atau usaha itu lebih tepat kalau dijalankan oleh perseroan terbatas. Karena dalam menjalankan bisnis tentu penuh dengan resiko, tidak selalu untung. Dan kalau kita lihat dari kacamata ormas, tentunya ormas ini didirikan bukan untuk berbisnis atau mencari keuntungan. Apalagi ormas keagamaan tentunya tujuan utamanya adalah memberikan yang terbaik sesuai dengan tujuannya kepada para anggotanya. Tetapi tentu kalau kita mau membantu ormas seperti ormas keagamaan untuk lebih maju lagi, menurut saya ada cara-cara lain yang lebih tepat atau lebih pas. Salah satunya kalau kita ingin mendorong untuk ormas itu melakukan usaha, mungkin kita lebih tepat kalau kita memberikan pembekalan kepada mereka untuk membentuk kooperasi. Kita ketahui semangat kooperasi adalah semangat untuk memajukan para anggotanya. Dan ini lebih pas menurut saya untuk ormas. Ormas adalah kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama, kooperasi juga adalah, semangatnya adalah kumpulan orang, bukan kumpulan kapital. Dan kooperasi bisa bermacam-macam, simpan pinjam, perdagangan, apapun itu sesuai yang dibutuhkan oleh ormas. Jadi, kalau kita mau mendorong ormas atau anggota ormas untuk berusaha, saya pikir lebih tepat kalau ini dalam bentuk kooperasi. Mungkin Pak Menteri nanti bisa juga bekerjasama dengan Kementerian Kooperasi dan UKM. Membantu ormas dengan cara lain juga termasuk tentu pemberian CSR. Itu juga bisa melalui BUMN dan lain-lain tentu aturan-aturannya bisa kita atur bersama. Jadi, kembali lagi Pak Menteri terkait dengan kebijakan memberikan izin tambang kepada ormas, kami merasa ini kurang tepat dan kurang pas.